Pada umumnya orang-orang lebih banyak bercocok tanam dengan menggunakan tanah. Namun, seiring perkembangan zaman banyak cara yang bisa dipilih, yakni dengan metode hidroponik. Menanam dengan cara hidroponik bisa menggunakan media seperti sabut kelapa, hidroton, rockwool, kerikil, dan juga serat kayu. Kalau biasanya orang-orang hanya menanam sayuran seperti kangkung, sawi, dan selada, kamu juga bisa mencoba menanam buah-buahan. Tanaman hidroponik buah akan memiliki keunggulan seperti tanaman sayuran yang ditanam dengan hidroponik. Salah satunya fase pertumbuhan tanaman juga lebih mudah dikontrol sehingga hasil panennya lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak. Menariknya, penanaman ini bisa dilakukan di rumah. Tak heran kalau dengan keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan bertanam buah dengan cara hidroponik digemari banyak masyarakat. Apa saja tanaman hidroponik buah yang mudah ditanam? Berikut di video ini. Amang hidroponik merangkum dari berbagai sumber, 8 tanaman hidroponik buah, mudah ditanam dan cocok untuk ide bisnis. 1. Strawberry Strawberry biasanya diolah sebagai produk makanan dan minuman, seperti selai, jus, hiasan makanan dan perasan minuman. Strawberry yang dikenal kaya akan vitamin C ini biasanya tumbuh di dataran tinggi. Namun, jika dengan cara hidroponik, strawberry bisa ditanam di dataran rendah. Selain itu tanaman hidroponik strawberry bisanya menghasilkan buah yang lebih banyak. 2. Melon Buah melon merupakan jenis tanaman semusim dengan ciri khas batang merambat. Jadi sebelum buah melon yang kamu tanam membesar, maka kamu harus menyiapkan tempat merambatnya batang. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan melon hidroponik adalah memotong tunas-tunas yang tidak perlu agar tidak mengganggu pertumbuhan dan pembesaran buah. Tumbuhan melon juga membutuhkan sinar matahari yang cukup agar menghasilkan buah yang bagus dan berkualitas. 3. Tomat Tomat merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Buah yang cenderung asam ini memiliki kandungan vitamin A dan vitamin C, serta betak karoten yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Tomat yang ditanam dengan hidroponik biasanya memberikan manfaat terhadap peningkatan produktivitas panen, serta bisa menghasilkan buah yang berkualitas baik. 4. Cabai Cabai atau cabai adalah sejenis tanaman buah anggota genus kapsiko. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran atau bumbu, tergantung penggunaannya. Menanam cabai secara hidroponik mungkin sudah sangat familiar dan banyak dilakukan oleh petani. Dalam penanaman cabai ini, kamu perlu memperhatikan perawatan, di mana kamu harus rutin mengontrol kadar air dan memberi larutan nutrisi secara berkala. 5. Semangka Buah yang terkenal akan kandungan airnya yang sangat banyak ini juga bisa ditanam dengan metode hidroponik. Tapi, menanam semangka memerlukan sedikit lahan yang luas. Menanam semangka dengan metode hidroponik juga membutuhkan perhatian yang cukup ekstra dan ketelitian yang lebih. Seperti memastikan media air benar-benar terbebas dari hama dan penyakit. Melakukan pembersihan gulma dan pemberian pupuk susulan agar pertumbuhan tanaman berjalan optimal. 6. Paprika Paprika merupakan jenis tanaman cabai, namun bentuknya mirip terong. Cabai paprika memiliki warna yang bermacam-macam, seperti ungu, merah, dan hijau. Dikutip dari berbagai sumber, paprika membutuhkan kondisi pertumbuhan yang sama seperti tomat, yakni butuh suhu hangat dan cahaya yang banyak. 7. Anggur Buah anggur membutuhkan perawatan yang intensif agar tumbuh subur. Tapi, tanaman yang satu ini hanya membutuhkan sistem hidroponik yang sederhana. Kamu hanya memerlukan baket sistem untuk menanam anggur. Jangan lupa perhatikan pembusukan akar dan pastikan tanaman anggur mendapatkan banyak air. 8. Blueberry Satu lagi jenis buah yang bisa tumbuh dengan baik saat ditanam menggunakan teknik hidroponik. Buah blueberry memang kurang produktif jika ditanam pada tanah yang subur. Bahkan, dari semua jenis tanaman yang dapat ditanam di polybag, blueberry tidak memiliki keistimewaan tersebut. Hal ini disebabkan sensitivitas yang tinggi terhadap unsur kimia pada buah yang berwarna biru ini. Blueberry paling bagus jika ditanam dengan media sabut kelapa. Dari penjelasan video di atas, mungkin kalian bisa mencoba menanam buah dengan sistem hidroponik. Terima kasih sudah menonton dan menyimak tentang tanaman buah yang bisa ditanam menggunakan sistem hidroponik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Salam hidroponik pemula! Terima kasih sudah menonton!